Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Miandra Guru Bahasa Inggris dari SMA Negeri 22 Kolembang Oke Tujuan dari pembelian video ini Pertama saya ingin menjelaskan Atau berbagi praktik baik saya Tentang bagaimana saya Bagaimana saya melakukan pembinaan yang efektif Kepada peserta didik Pertama Pertama yang harus kita lakukan ialah Membangun percayaan kepada peserta didik Dalam hal ini saya sebagai guru Di kelas Dinaan saya, kelas 11, kelas 3 Itu harus Menciptakan Suasana percaya Antara saya dengan siswa yang saya Ajarkan atau siswa perbagian saya Yang kedua, dalam menjadi pendengar Menjadi pendengar baik Itu sangat baik Apalagi terhadap orang yang Memang butuh Pendengar Baginya Dalam hal ini Kita menjadi pendengar Yang baik Kepada peserta didik kita Dalam hal Apa saja yang Mereka sampaikan Kita Kita tampu Kita kelola Kemudian Apa yang menjadi kelahan mereka Kita dengar Apa yang menjadi Hal-hal yang menjadi problem Atau masalah Mereka Kita menjadi pendengar Dan yang ketiga Yalah Kehadiran kita terhadap peserta didik Dengan kehadiran ini Kita dapat Memberikan hal-hal yang baru Bagi peserta didik Yalah Ketika mereka butuhkan Membutuhkan kita Kita ada Kita hadir di tengah-tengah mereka Kita tidak Tidak selalu Absen di tengah-tengah mereka Oke Itulah Tiga tips saya Mengenai Bagaimana Melakukan pembinaan yang efektif Kepada peserta didik Terima kasih Saya ucapkan Terima kasih Sudah menonton Video dari saya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih